Nah, kalau di sini Ini seperti binder Binder sendiri, kita bisa Melihat notebook listnya Di sini, sebelah sini Ini adalah kumpulan notebook yang kita punya Binder-binder yang kita punya Di sini ada 3 atau banyak Di sini Nah, kita juga bisa Menambahkan Di sini Di bagian sini Sessionnya Kayak Nambahkan notebook lagi di sini Kita buat baru lagi Tetapi kan tadi sudah kita buat Di sini, diseminasi ini Satu Seperti ini Kita tutup dulu Nah, ini adalah Bagian section Session itu berarti Dalam satu binder kita ada beberapa Partisi gitu misalkan Misalkan kita kasih namanya Sesuai dengan Mata pelajaran yang kita Mata pelajaran yang kita pelajari Ada PPKN Nah, nanti di sini ada PPKN Sectionnya Gitu ya Nanti Saya tambah lagi di sini Saya tambah lagi di sini New section Caranya di sini Yang sudah dibuat tadi Satu baru Saya klik kanan Lalu saya klik New section Sectionnya adalah Matematika Nah, berarti di sini ada PKN Ada matematika Jadi ada binder PKN Ada binder matematika PKN sendiri Kalau kita pilih Ini PKN PKN sendiri Bisa dibuat beberapa page Di sini Page Misalkan Di PKN itu Ada bab 1 Ada bab 2 Gitu ya Di sini ada tulisannya Bab 1 Tentang hak Gitu ya Lalu saya mau bikin lagi di sini Kita klik lagi New page Ini bab 2 Kewajiban Ya Hak Kewajiban dan seterusnya Ini di bagian PKN Kalau kita klik matematika Maka masih kosong kan Belum ada isinya Baru di sini bab 1 Bilangan Nanti Buat lagi Klik kanan di sini New page Yang kedua Bab 2 Aljabat Dan seterusnya Seperti itu ya PKN Nah Kalau kayak Guru Itu biasanya di sini adalah Pertama adalah silabus Ya kan Baru di sini nanti Ada masing-masingnya Yang kedua adalah RPP Jadi ada RPP yang harian Atau perbab Di sini Nah Bagian ini Itu berisi Apapun Bisa kita Kita taruh di sini Misalkan di Di bab 1 Bilangan ini Kita mau Naruh File Kita bisa Nambahin file Atau print out Saya misalkan Mau nambahin PDF ya PDF Saya klik sini Pilih 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 PDF nya Lalu kita Klik PDF yang mau kita Tampilkan Misalkan di sini Klik Insert Nah Maka keluar lah File pdf nya Dan preview nya Nah seperti ini Ini file pdf nya di sini Ini preview nya Preview nya Biasanya halaman pertama dari file ini Nah, seperti ini Bahkan bisa sampai ke semua Sampai ke bawah Sampai ke isi-isinya Nah, jadi ini preview-nya Ini file-nya Jadi file-nya ini Dalam bentuk pdf Ini preview-nya Begitu juga yang di aljabar Mau saya nambahin yang lain Mau link misalkan Bisa link-nya Link-nya bisa kita tambahin Di sini Link-nya adalah website Misalkan mau ke tadi ya Ke form tadi ya Ini saya copy Bentuknya embed Misalkan ini saya copy Taruh di sini tadi Di sini tulisannya Tadi ph Atau penilaian harian Nah, jadi nanti Kalau di sini di klik Dia akan menuju Link Link yang tadi ya Terus Apa lagi di sini Kita bisa Buat tabel Biasa ya Kalau buat tabel Ini tabel 5x5 Nah, seperti ini Nanti dia akan muncul Di sini tabel Gitu Kita juga bisa Nambahin gambar Dari file Kamera Atau online Gitu Kalau online Misalkan di sini Kita langsung Ambil Gambar Pemandangan Di insert Di sini Langsung masuk Ke sini Sudah masuk Ini gambarnya Di dalam Tabel Kalau mau di luar Ya dikeluarin Nah, ini juga bisa Kita Pindah-pindahkan Kalau kita klik Dua kali Di sembarang Layar Maka dia seperti Ada text box Jadi ini Kalau misalkan saya Hapus Saya taruh Di Nah, yang ada Kotaknya ini Maka ini bisa kita Geser-geser Gitu Ini seperti di dalam Text box Jadinya Bisa digeser Seperti ini Ini kalau gambar Atau audio Nah, saya mau Menambahkan Link audio File audio Tapi saya mau Ngerekam dari suara saya Tinggal klik audio Di sini Di klik Maka dia Ini klik allow Maka nanti Saat kita ngomong Dia otomatis akan Merekam nih Ini sedang merekam Kita klik stop Nah, dia Memproses Untuk selesai Nah, kita putar di sini Kita bisa putar Tidak kedengeran ya Suaranya ya Saya share screen dulu Pakai Audio Nah, ini Hasil Rekamannya ini Saya klik play Klik allow Maka nanti Saat kita ngomong Dia otomatis akan Merekam nih Ini sedang merekam Kita klik stop Nah, ada suaranya di situ kan Suara saya Hasil rekaman yang ada di sini Ini bisa kita geser-geser Karena di dalam text box tadi Oke Seperti itu Selain Audio Apa lagi Yang bisa dimasukkan Simbol Ya kan Atau Matematika Dalam bentuk Ini nih Apa namanya Persamaan Equation Jadi bisa juga Atau Emo Emoji Nah, kita buat emoji Sini Tuh Dia di dalam sini Emoji Saya klik di sini Lalu klik emoji Dapat yang ini Nah, seperti itu Atau Nambahin sticker Boleh Sticker di klik Nah, ini sticker di belas sini Banyak tuh Nah Sticker Biasanya sticker itu dipakai Kalau Mau ngasih Hebat Gitu ya Ini ada stickernya banyak Hebat Jadi siswa menjawab Nah Ini adalah OneNote OneNote nya Kita Masing-masing Lalu bagaimana Kita bisa mengkolaborasikan Dengan Kepunyaan siswa Nah, kita perlu yang namanya Ini tadi OneNote Staff Notebook Kalau di sini Staff Notebook Mungkin karena Akun guru inovatif itu Adalah akun Kolaborasi dari Sesama guru ya Jadi tidak ada yang siswa Maka Semuanya guru Sehingga di sini Tulisannya Staff Notebook Antar guru Kalau guru dengan siswa Mungkin nanti adanya Kelas Notebook Oke Nah, seperti ini Caranya Sama Tadi ya Saya ulangi lagi Tadi ini Yang sudah diseminasi ini Sudah Selesai Kita tutup saja Itu sudah pasti dia Menyimpan ya Ingat Tidak perlu kita simpan Dia otomatis Simpan Nah, simpannya di mana Ada di sini Kalau kita refresh Ini ada baru File baru diseminasi Oke, kita ke Kelas Notebook Oke, kita ke kelas Notebook Oh, ini ada kelas Notebook Saya melihatnya di bawah sini Oke, ini ada kelas Notebook Kita klik Kelas Notebook Nah, sama tampilannya Kalau kelas Notebook Berarti buat siswa dan guru Nah, kita buat Kita buat baru Kelas Notebook Apa ini Bedanya kelas Notebook Dengan Notebook Tadi kalau Notebook Hanya sendiri Punya kita doang Ini satu ya Punya saya doang Sendiri Tapi kalau kelas Notebook Kita bisa kolaborasi Dengan siswa Dan guru lain juga Contohnya nih Kita akan buat ya Notebook name-nya apa Misalkan saya mau buatnya Berdasarkan kelas Mat Grade 7 Mat 7 Jadi kelas Notebook-nya Namanya kelas Notebook Mat 7 Kita next Lalu disini ada pilihan Collaboration Space Content Library Dan Student Notebook Jadi di satu Notebook ini Ada tiga Tiga jenis Yang pertama adalah Collaboration Yang bisa di edit Guru dan student Dan siswa Ada content library Yang bisa mengedit Hanya guru Siswa hanya melihat Sedangkan student Guru tidak bisa mengedit Tapi siswa bisa Mengedit Bagiannya Masing-masing Tetap Siswa tidak bisa mengedit Bagian orang Bagian siswa lain Tetapi Kalau dengan Student Notebook Guru tidak bisa mengedit Yang bisa mengedit Hanya siswanya Kalau collaboration Guru dan siswa Bisa mengedit Jadi ada Ada tiga Space tadi ya Ada tiga jenis tadi Halaman Atau section Yang ada di Tadi ini Notebook OneNote Sorry OneNote Nah disini tadi Ini di section sini Ada beda-beda Nah kita lihat ya Kita next Give another teacher permission Kalau misalkan Dalam satu kelas itu Saya Tidak hanya sendiri Ngajarnya Saya sama Bu Lusi Kita ketikan saja Biasanya Kalau kita ketikan sini Nah itu sudah banyak Banyak banget ini Lu Siana Namanya Yang mana ya Oh yang ini Kalian nih Nanti kalau Salah Jangan ini Lu Siana MPD Iya Soalnya banyak Namanya Lu Siana kan banyak Sama sih Nama saya Oke Nah ini berarti Kita mengundang Jadi cukup Kita buat satu Nanti Bu Lusi ini Terundang Ke kelas kita Jadi dia juga bisa Mendapatkan Kelas yang sama Kita next Nah sekarang Studentnya Studentnya kita pilih Misalkan saja Ada disini siapa ya Di Partisipan Eti Eti Coba ada gak eti E Harihani Sri Har Asal ada Hariani Harihani ini ya Harihani Srihar Harihani At Guru Innovative Oke gini Satu Terus tadi Apalah gitu ya Nanti nambahin disini Ini harus ditambah Nama-nama siswa ini Harus ditambah Ya Gitu Lalu Diklik next Supaya nanti Kita mendapatkan Nah Berikutnya adalah Templatenya Di bagian sini Ada template-nya Ada apa aja sih Yang didapat Handout Kelas not K Home K K K K K Itu Biasanya Yang pertama Adalah Biodata Biasanya ya Ini kan Saya Umumnya aja Biodata Berarti Seperti ini tadi Yang bagian satu ini adalah biodata Yang pertama biodata Lalu berikutnya adalah Materinya Bagian materi Yang berikutnya lagi Berarti adalah Latihan Yang terakhir adalah tugas Bagiannya Masing-masing Boleh ditambah? Boleh Atau dikurang juga boleh Ini misalkan ada 4 Lalu kita next Sedang dibuat Ini dikasih unjuk previewnya Kalau guru Kelihatannya begini Welcome, collaboration space, content library Dan siswanya Kalau siswanya ada 10, nanti ada 10 Trihariani Si A, si B, si C, si D Sampai 10 Ini tampilan guru Kalau tampilan siswa bagaimana? Tampilan siswa cuma gini Collaboration space, content library Lalu satu nama Yang memang siswanya Dan dibawahnya ini sesuai dengan yang tadi kita Sepakati disini Di langkah sebelumnya Kita klik create Dia sedang membuat Kita lihat dia sedang membuat Nanti akan muncul hasil akhirnya Atau hasil jadinya Jadi dulu sebelum ada teams Kita selalu menggunakan Kelas notebook Untuk membuat kelas virtual Yang berisi tugas-tugas dan sebagainya Nah ini sudah selesai Sudah jadi Kita mau lihat nih Open in OneNote Kita klik Boleh menggunakan aplikasi Boleh juga tidak Gitu ya Ini kalau sudah punya aplikasi Maka tinggal open saja Saya punya OneNote di Windows 10 Maka nanti kalau di klik Dia akan buka OneNote Nah seperti ini Dia akan tampil Ditampilan di desktopnya Ini jangan lupa Sign in nya Harus menggunakan Akun yang Belum ada ya Saya belum naruh ya Saya harus nulis dulu Akun yang guru inovatif Kalau ada yang mau ditanyakan Sambil gak apa-apa ya Ya silahkan Silahkan Bapak Ibu Tapi untuk Ini nanti Yang OneNote ini Kita akan mencoba Memasukkan yang kemarin itu ya Pak Rizal ya Transkip nilai ya Oh iya Transkip nilai Transkip nilai Contohnya nih Ya sedang proses Connecting to guru inovatif Lalu dia memproses Dan memunculkan Kelas yang tadi Dan sudah jadi Tampilannya kan sudah tahu sebelumnya Preview ini sudah ada Memang agak lama Semakin banyak siswa yang diundang Maka proses ini akan lebih lama Semakin banyak tadi Handout ya Tadi kan biodata Data materi Latihan sama tugas Semakin banyak itu halamannya Maka ini loadingnya akan semakin lama Karena dia mempersiapkannya satu-satu Membuat space-nya ini satu-satu Ini bagian sini dibuat dulu Baru dibuat ini Baru tampil Nah seperti itu Nah Ini sudah jadi nih Sudah jadi Jadi Ada kelas mat 7 Ya kan Kalau di klik Ada welcome Ada collaboration space Ada content library Ada ini Siswanya Kalau ada 5 Berarti siswanya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah kalau di klik Collaboration space Using the collaboration Maka ini adalah Tempat Dimana kita bisa berkolaborasi Guru bisa nulis disini Siswa bisa nulis disini Ya Kalau content library Guru bisa nulis disini Siswa gak bisa nulis Siswa gak bisa ngisi-ngisi Di bagian sini Tapi kalau yang bagian siswa Guru gak bisa ganti-ganti Jadi guru gak bisa Guru gak bisa ini nanti Gak bisa ngisiin Di bagian sini Sama guru diisiin Gak Tapi hanya siswanya yang bisa mengisi Disini mengganti-ganti Oke Ini Tampilannya Atau menunya Sama Persis Dengan yang tadi OneNote ya Seperti ini Sama Bisa nyisipin File Gambar Link Audio Simbol Dan seterusnya Sama Disini juga bisa Contohnya ya Saya taruh disini Ini saya Delete Di bawahnya Di bawahnya ini Di bawahnya gambar Saya menisipin gambar lagi Berarti Insert Picar From online Disini kita tinggal Cari aja Yang di ini Put Ri Nah ini gantung Kita klik disini Dia otomatis muncul Nah Dapat gambarnya Jadi kita bisa nambahin disini Kalau yang bagian sini guru Bagian sini guru Bagian sini siswa Nanti siswa juga hanya bisa melihat Ininya Yang Bagiannya dia sendiri Kalau orang lain gak bisa melihat Oke Seperti itu Ya Sampai sini ada pertanyaan Itu yang penggunaan Nenu pak Draw Draw Oh iya Draw Biasa kan ada Tulis serangan menjadi dex Ya Ini draw ya Saya coba draw ya Ini Saya mau Ini kan ada pen Ada Yang dark Pen yang ini aja Yang kecil aja Saya ganti dengan Warnanya Nah ini kita pilih dulu Nah seperti ini Jadi kita bisa menuliskan Ya Sekarang kita pilih disini Nah seperti itu Tulisan Maka disini Tampilannya Nah Jadi seperti gambar ya kan Bisa kita pilih-pilih disini Ya kan Atau kita mau pakai Ink to text Nah Jadi yang kita tuliskan Nanti dia otomatis Jadinya teks Misalkan ini ya Saya tulis disini K Ada kan Masuk kan Nggak ya Ya di klik Ink to text Dia jadi K Jadi lurus gitu ya Yang tadinya belok-belok Dia jadi lurus Seperti itu Atau Sebaliknya Ink to shape Ya Lalu shape Berarti dia jadi bentuk Ini Saya menggambar Persegi Tetapi Melewat-melewat Nah begitu kan Nah dia langsung otomatis Berubah menjadi Bagus Oh ngerapihin ya Dia ya Ngerapihin dia Iya Jadi kalau misalkan Saya rada Rada-rada bikin segitiganya Rada-rada jelek Nah Dia merapihin Ini kalau fungsinya Shape ya Tapi jangan coba-coba Nulis huruf A Begini Ink to shape nya Nggak ada Nggak ada bentuk Yang sesuai dengan ini ya Iya Nah Ini kan Kalau ini kan Memang nggak ada Ini Kalau bapak ibu punya Tab Yang ada penanya Wah lebih enak Biasanya saya menilai Pakai itu Jadi Tugas siswa Yang mereka fotokan Kita langsung aja Nilainya menggunakan Draw ini Menu draw Lalu tinggal di Kasih keterangan Good job Ditulis pakai tulisan Jadi lebih 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 Apa ya Ya lebih human Gitu ya Oke Berikutnya yang lain Menuh-menuh yang lain Seperti view disini Biasa sih Nggak 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 terlalu Ini Yang menarik memang itu adalah Ini tadi audio ya Kita bisa menyisipkan audio Jadi di Di kelas notebook ini Kita bisa menjelaskan Tanpa harus Memunculkan Muka kita Gitu ya Jadi seperti Apa ya Kelas Radio gitu ya Atau podcast gitu ya Yang dimana materinya Dalam bentuk audio Kita menjelaskan Ya kan Dia merekam Di Ini Di content library ini Maka kita menjelaskan Berarti itu menjadi Satu Satu Tema Atau satu materi Misalkan tentang Metamorphosis gitu ya Ini saya buat baru New page disini Tentang Metamorphosis Metamorphosis Lalu saya Menjelaskannya Pake audio Ya tinggal di klik aja Disini Nah Dia kan mengakses Mikrofon kan Oke Nah Jadi ini Sedang record Nah Dua jalan kan Jadi kita ngomong aja Disini Kita cerita tentang Metamorphosis Adalah Proses Dah Stop Ya kan Nah Berarti ini udah Menjadi Media Pembelajaran kita Ke anak Kedengeran 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 Nah Udah seperti itu Jadi Ini seperti Ya Tempat Kita belajar juga Selain ada Audio Nanti saya mau Menyisipkannya Video Ya kan Dari Youtube Misalkan Tentang Apa namanya Metamorphosis Masuklah Kesini Jadi metamorphosis Selain ada Audio Ada video Lalu Menambahkan Lagi Print out Tadi ya Gambar-gambar Gitu ya Jadi lengkap lah Penjelasan tentang Metamorphosis Ditambahkan Dengan tulisan Tangan sendiri Nah itulah Nah itulah Barijal Berarti Mikrosik Education Ini Memang Benar-benar Mendukung Untuk Proses Guru Mengajar Ya Karena Konten-kontennya Sangat menarik Dimana kita Bisa berkolaborasi Dengan Siswa kita Kita mau Naruh Sway Juga bisa Ya kan Dalam bentuk Link tadi Ya kan Linknya Bentuknya Sway Equation Jadi Mau Naruh Jadwal Meeting Juga bisa Disini Meeting Detail Kita sudah Punya Tapi ini Memang Harus Selalu Kita Apa namanya Hubungkan Dengan Akun Yang Tadi Guru Inovatif Gitu Misalkan Terus Bagaimana Kalau Misalkan Kita Maunya Diterapkannya Di siswa Gitu Nah Berarti Kita harus Deploy Supaya Siswa Kita Dan Kita Sendiri Ada Dalam Satu Organisasi Atau Dalam Satu Institusi Ya kan Menggunakan Domain Sekolah Bisa Nggak Bisa Gratis Nggak Gratis Pak Rizal Kemarin Juga Di awal Awal Itu Sudah Ada Teman Yang Bertanya Tetapi Kayaknya Kita Udah Jam Setengah Sepuluh Mungkin Untuk Deploy Bisa Di sesi Yang Besok Sambil Kita Disitusi Ya Lanjut Di Besok Boleh Ya Oke Gitu Aja Gak Apa Biar Malam Ini Selesai Materi Itu Mereka Langsung Nyoba Jadi Mungkin Biar Nanti Mencoba Besok Kan Kita Ada Sesi Kalau Untuk Materi Terakhir Terakhir Tapi Besok Kita Bisa Diskusi Karena Memang Sudah Banyak Yang Meranyakan Bagaimana Kalau Nanti Siswanya Tidak Punya Akun At Guru Inovatif Atau Bagaimana Atau Tadi Masuk Sebagai Tamu Karena Saya Lihat Teman Teman Masih Banyak Yang Masuk Sebagai Tamu Nih Tidak Kelihatan Nanti Namanya Iya Tapi Tidak Apa Ya Nanti Kita Sesi Besok Semuanya Masuk Menggunakan Akun Baik Pak Rizal Silahkan Disampaikan Closing Statement Baik Terima Kasih Bulusi Dan Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Join Insya Tidak Ada Yang Kelewatan Lagi Untuk Radem Koda Sudah 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 Dishare Sama Bulusi Ya Radem Kodal Sesing 3 Jangan Lupa Di Radem Kodalnya Sayang Banget Kalau Tidak Dira Oke Saya Mau Tanya Pak Saya Udah Mencoba Berkali Kali Radem Gak 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 Masuk Satu Juga Pak Sudah Ke Profil Juga Padahal Masuk Ini Ada Kelihatan Gitu Udah Ya Tapi Gak berhasil ya Gak berhasil Kemarin juga sempat ada juga Di grup yang lain Di trainer yang lain juga ada yang kesulitan Katanya Memang Kalau Ngerademnya barengan Dia gak bisa Nah itu mungkin ada salah satu Salah satu kendalanya Yang kedua bisa jadi Redem kotnya itu Ada batasannya Misalkan sehari dia hanya Menampung 100 orang yaudah kalau 100 orang Sudah nginput ya berhenti Dia gitu Besoknya baru mulai lagi bisa ngeradem Dengan kode yang Sama kemarin gitu ya Gak apa-apa Nanti kita laporin kok Karena yang buat redem kodenya bukan kita Tetapi Master trainer nya MIE nya Yang expert nya Iya Tiga-tiga nya saya gak ada yang masuk satu juga Pak Iya Gak apa-apa Bu Tapi kan tetap dapat Tetap Bisa dapat poin dari Course yang sudah diikuti gitu ya Ya baik Pak Ya Oke Baik Bapak Ibu Kita cukupkan dulu untuk yang hari ini Besok kita akan bahas lagi tentang deploy 365 ya Yang Bapak Ibu yang sudah punya domain sekolah Tetapi belum bisa Mendeploy di Microsoft 365 di sekolahnya Besok kita akan diskusi gimana Alhamdulillah saya sudah Bisa Sampai dengan saat ini sudah ada Hampir 10 sekolah yang sudah deploy Dan sedang Sekolah yang memang perlu Karena sekarang Kebutuhan dari Setiap institusi atau sekolah Itu Sangat Penting gitu ya Untuk PJJ di Tahun ajaran depan Prosesnya gak lama Insya Allah gak lama Dan cukup Domain Bapak Ibu punya Nanti kita bisa Belajari bagaimana untuk Melingkannya dengan Microsoft 365 Oke itu saja dari saya Mohon maaf jika ada Kesalahan kata Ya Bu Silahkan Bu Lusi Kalau sudah Ya terima kasih Bapak Ibu Yang telah hadir Bergabung bersama kami Pada malam hari ini Ya Walaupun sudah malam Sudah larut Masih tetap bersemangat Untuk rekamannya Mungkin tadi ada yang Tertinggal Atau ada yang Sambil nyoba Tau-tau udah beda layar Ya Kami akan selalu Mengirimkan rekaman-rekamannya Oh iya Pak Rizal Nanti yang rekaman sesi 1 Tolong dicek lagi ya Katanya ada Kredit itu Oke dibuka ya Ya terakhir saya buka Pagi itu masih bisa Ya dan mudah-mudahan Nanti yang sesi 3 ini Tidak ada kendala lagi Baik Bapak Ibu Kita tutup dengan Membaca hamdalah Alhamdulillah Hirabila Alamin Kami berdua mohon pamit Wabila hitabituh lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton